Halo teman-teman, jadi hari ini kita ada lagi anakan musang pandan teman-teman Disini aku tadi habis ambil beberapa ekor anakan musang pandan Dan disini ada sekitar, gak tau, coba kita buka aja deh, lupa Kita ambil di depan Dan coba kita buka satu persatu untuk anakan musang pandannya Kita buka teman-teman, thread Penampakan musang pandannya ada yang gede ada yang kecil Nah buat kemarin buat teman-teman yang nanyain anakan musang pandan Hari ini aku ada lagi anakan musang pandan teman-teman Dan yang ini udah pada melek semua teman-teman Dan ini belajar makan ya Yang kemarin kan aku unboxing terakhir tuh ada yang merem semua Nah kalau ini udah pada melek semua Dan ini udah pada belajar makan semua Jadi ini insya Allah aman Dan disini kayaknya ada satu ekor yang sangat besar sekali teman-teman Ya copot lagi Tidak apalah Nah teman-teman lihat Disini ada satu ekor musang pandan yang agak besaran Wow lihat penampakannya teman-teman Ini musang pandannya lebih besar daripada yang lain Dan ini pastinya sudah mandiri teman-teman Sudah bisa makan pisang sendiri Sudah bisa mandi sendiri Dan sudah bisa ya semuanya sendiri pokoknya Pokoknya ini anak kos ya Musang anak kos dan ini sangat gemuk sekali Dan sangat lincah sekali untuk jenis kelaminnya Coba kita lihat teman-teman Ini jenis kelaminnya Untuk jenis kelaminnya jantan teman-teman Yang ini gak mau diam sekali ya Ini jenis kelaminnya jantan dan insya Allah lihat Dia kesana kemari bertingkah sesuka hati Lihat Ups kita ambil aja Hei sini nak Ini untuk jenis kelamin jantan Karena ini usianya sudah sangat besar Giginya baru mau numbuh Tapi ini sangat aman teman-teman Jadi walaupun teman-teman digigit ini Teman-teman gak bakal sampai berdarah Atau gak bakal sampai sakit ya Karena ini musangnya baru belajar makan Tuh penampakannya teman-teman Untuk satu ekor musang sudah mandiri Kita lihat Wow Dia sangat kalem-kalem Tapi aman lah Insya Allah aman Nah Ups Satu ekor musang pandan Dan untuk yang lainnya ada disini teman-teman Dan sekarang coba kita lihat yang lainnya teman-teman Disini ada satu Ada dua Tiga Oh disini ada satu lagi Ada empat Jadi untuk yang ukuran segini Yang masih baby banget Ini ada empat ekor Ini gak terlalu baby banget Karena ini sudah Pada melotot semua Sudah pada melek semua Jadi ini udah belajar makan Jadi kalau kita kasih bubur soon Insya Allah dia jilat-jilatin sendiri Udah makan sendiri Jadi sangat aman teman-teman Nah buat teman-teman yang mau ngedot juga gak masalah Ini masih bisa dibantu buat juga Mungkin kalau misalkan kita adopt itu agak sedikit lebih jinak ya sama kita udah besarnya Maksudnya agak sedikit tahu siapa tuannya Dan yang jelas tuannya itu yang adopt si nanti ya Disini ada empat ekor untuk jantan betinanya Kita coba lihat Satu ekor betina Satu ekor apa ini Betina juga Kita buka lagi yang ini Eh buka Maksudnya kita angkat lagi Jantan Dan jantan Jadi disini ada dua ekor jantan Dan dua ekor betina Wow teman-teman Berarti ini adalah pasangan ya Jadi ada dua pasang Jantan dan betina ya Ini pasangan Insya Allah Nanti udah gedenya serasi Karena ini Gak tahu ini satu indukan apa enggak ya Harusnya ini satu indukan ya Biasanya satu indukan ada satu dua tiga Cuma yang besar tadi itu pasti beda Karena itu cuma satu tadi Wow Sangat lucu-lucu sekali teman-teman Kita udah lama sekali Kita gak ada Usang pandan baru kemarin Yang merem Dan ini udah melek-melek Jadi ini udah Sangat aman Tidak terlalu rentan Dan insya Allah Buat teman-teman Kalau yang bisa punya waktu Kita bisa rawatnya ya Oke teman-teman Dan disini ada Lima ekor Anakan mustang pandan Yang tadi Satu ekor yang gede Dan disini ada Empat ekor Dan terima kasih Telah menonton video ini Dan jangan lupa teman-teman Subscribe channel ini Dan salam banyak hobi Terima kasih telah menonton video ini